Halo guys, selamat datang kembali bersama gue Fian dan hari ini kita dapat berita yang gue gak tau buat kalian ada yang mungkin bilang ini suatu hal yang bagus atau hal yang buruk tapi ya disini akhirnya service Dragonis Indonesia ditutup, ya kita bisa kita baca bareng-bareng ya guys suka dan duka telah kita lalui bersama selama Dragonis menemani slow adventures dalam kurun waktu yang cukup lama suatu gue bangga untuk kami dapat menerbihkan Dragonis bagi player suruh Indonesia, Dragonis adalah game online MMORPG yang sangat populer di Korea kami selalu berusaha membuat Dragonis menjadi game yang tepat untuk menemani para player di Indonesia kurangnya peminat membuat kami dengan terpaksa memutuskan untuk mengakhiri service game di Dragonis Indonesia meski berat namun kini saatnya untuk menyampaikan salam perpisahan atas hal tersebut, kami mohon agar semua adventures memaklumi berapa kebijakan berikut tidak dapat melakukan pembelian item Gcash pada shop sejak tanggal 7 Juni 2019 jadi ya buat kalian yang di FB yang udah ngeliat kosan dari cash shop di Dain Ina itu udah gak bisa dipakai dari sejak beberapa hari yang lalu ya itu ya sumsi kalian bener ya, Dain bakal ditutup dan adventures tidak perlu khawatir karena masih dapat bermain Dragonis hingga tanggal 2 Juli 2019 item all berdurasi yang masih dimiliki oleh adventures dapat digunakan hingga habis dan kami sarankan jika masih memiliki item mental cycle agar segera dibuka dan digunakan kami menyadari bahwa pelayanan yang kami berikan masih jauh dari sempurna maka dari itu kami mohon maaf jika selama ini ada service dari staff kami maupun konten dari game yang tidak berkenan di hati para adventurer selama masa service Dragonis seterusnya, Gameschool akan berusaha memperbaiki layanan dan meningkatkan mutu service untuk semua gamer di Indonesia sekali lagi kami aturkan terima kasih atas keselahan seluruh adventure se-Indonesia dan atusiasmennya terhadap Dragonis info penutupan service Dragonis Indonesia jadwal dan keterangan penutupan 12 Juni itu pengumuman penutupan hari ini 12 Juni tepat hari ini dimana gua lagi ngerekam ini ya dan tanggal 7 Juni itu cash shop akan ditutup sebenernya udah lewat sih 7 Juni ya kita udah tanggal 12 dan tanggal 3 Juli itu service game selesai game customer service ya disini mungkin diantara kalian yang udah lama di channel gua pasti tau kosan deh channel ini bisa terbentuk sampai waktu itu 4000 subscriber ya waktu awal-awal itu juga karena Dragonis Indonesia dan gua gak tau apakah Subur Gaming, Roxy maupun yang lain-lainnya bakalan bikin reaction kayak gua juga tapi ya kita disini akhirnya melihat akhir dari DN yang gua udah bilang sejak lama ya dan gua juga udah gak akan kayak dulu lagi gua gak akan kayak toxic-toxic gua bilang kayak game ini sampah dan segala macem lah ya itu udah lewat jadi ya gua cukup menyesali meskipun gua salah satu orang yang agak-agak bosen dengan DN ya ya sebenernya gua udah ngeliat ini akan datang suatu saat mau cepat ataupun lambat jadi gua sebenernya jujur aja gak kaget sih karena dari pelayanannya emang meskipun ya mereka udah bilang minta maaf ya tapi ya gua masih sangat-sangat menyangkan kenapa di akhir-akhir mereka itu cash masih cash grab banget dengan fitur-fitur yang gak diperbaikin dan server juga yang gak diperbaikin ya sama pelayanannya juga yang gua bilang ya masih sangat-sangat perlu diperbaikin jadi ya itu kita udah lewat mereka juga udah minta maaf dan ya gua gak tau apakah nanti bakal anda transfer account untuk ke DNCA tapi saat ini gua jujur aja meskipun gua kangen sama ini game tapi gua udah gak pernah main lagi dan bahkan kalau gua main pun gua main DNCA paling cuma 1 jam 2 jam untuk seminggu sekali ya itu pun kalau gua lagi bosen banget jadi rencana gua adalah mungkin beberapa hari sebelum yang tutup gua bakal livestream dan ini ya isinya sekadar untuk bikin memori-memori untuk kalian yang masih senang pvp meskipun sebenernya kita bisa main Indonesia sih tapi yah kita gak akan ketemu lagi di Dragonis Indonesia dan kita bakal kecampur sama Pinoy-Pinoy maupun orang Singapura dan orang Filipina yang mungkin kalian gak akan suka tapi ya mau gimana lagi dan banyak sekali perbedaan yang bakalan muncul disitu tapi ya ini reaction gua jadi gua gak bakalan kayak yang sedih-sedih gimana banget gitu ya tapi yah akhirnya kita melihat akhir dari game Dragonis dan gua gak tau sih jujur aja gua udah lumayan pesimis sama yang namanya publisher game di Indonesia karena pola pattern pola dan pattern dari kehidupan semua game terutama yang dipublish oleh publisher Indonesia itu baik kan sama aja sih makanya dan ujung-ujungnya gak akan hidup jadi ya guys gua gak tau menurut pendapat kalian gimana tapi ini suatu berita yang gua yakin bakalan mengagetkan kalian banget terutama fans dari channel gua yang udah nongkrong disini sejak dari jaman gua livestream DN dan bisa sampai nge-upload 3 video pvp DN setiap hari dan sekarang video udah gua di liat-liatin by the way karena gua mau merubah meta channel gua lebih ke arah casual tapi ya untuk kasus ini gua mungkin bakalan main DN lagi untuk sebentar ya so ya guys eh gimana menurut kalian soal berita ini gua mungkin bakalan ngajakin lagi si subur gaming maupun Royce atau siapapun yang mau ikut main lagi untuk ya sekedar bikin memori terakhirlah ya dari DN Indonesia dan gua nggak tahu apakah kalian nanti mau ikut juga mungkin gua bakal livestream tapi lihat aja nanti kondisi gimana ya dan gua juga sorry buat buat dua hari ini gua nggak bisa livestream karena ya kesibukan sih banyakan ya saya guys gimana menurut kalian soal pendapatan ini kalian bisa komentar di bawah dan ya gua harap udah nggak ada lagi sih namanya toxic toxic dan segala macem karena gua masih bingung aja sama satu hal yang bikin gua udah ada masih ragu dari kemarin itu entah bakal main game ini lagi apa enggak meskipun gua sebenernya suka sama gamenya tapi komunitasnya yang udah begitu meskipun udah tahu game itu udah dalam kondisi sakratul maut masih aja merusak komunitas gamenya makin parah makin parah dan makin parah jadi ya gua harap di livestream nanti nggak ada yang ngerusuh ataupun gimana saya guys kalau kalian suka sama video jangan lupa untuk like share dan subscribe dan melihat video thank you for watching happy gamingin bye bye